PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton 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 Tidak Dia berendam Indra Menelitnya menelit Besok Aku akan Terima kasih telah menonton Kami Berpikir Epilepsi Bapak Tapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton entsprech selamat menikmati selamat menikmati ada burung begini-ginit kayak kamu setiap hari dia mandi di kolam terus sayapnya dijemur satu persatu di matahari ayo Mayang, mandi sana biar segar badanmu dan panjang umurmu kalau ku ingat dulu ku hampir mati kau masih ingat kan? ketika tetangga sebelah itu main serapan angin terus peluru nyasar masuk ke kepalanya Tuhan rupiah masih sayang padamu ya Mayang dan kau tetap hidup sampai sekarang Tuhan Tuhan Surya pergi dulu antara ini pulang ya pak iya Surya iya iya bu mari pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pergi semua ayo pergi semuanya pergi ayo semua pergi semuanya terbang ayo pergi semua semuanya pergi ayo semuanya pergi pergi semua pergi semua terbang pergi semua ayo pergi 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 pahap ayo pergi 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 Biarkan mereka lepas semuanya Bu Semua yang kita cintai Dan apalagi Karena Surya juga tidak akan terbiak kembali Maaf Kulihat burung-burung Gereja Mulai bersarang Di atap rumahku Pertanda apakah ini Ku dengar suara-suara Kijaunya Setiap matahari Mulai menjelang Akan terus kau begini Selamat menjelang Kemudu Mulai berkembang Di pagar depan rumahku Harumnya terbawa Angin malam Sampai ke ruang dalam Dimana aku berkembang Dimana aku berkembang Aduh 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 Angin Langidan Mega Mega Aduh 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 Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin kita mau menjelaskannya mas Ijinkan saya masuk ke kamar Kalau mas mau memberitahukannya nanti Apapun yang telah terjadi Kita toh tidak bisa mendiamkannya Cing Kesalahan saya selama ini adalah karena saya mencoba menyembunyikan Penyakit keturunan yang ada pada kami mas Kalau saja sejak dulu saya berani mengembukakannya Dan tidak menganggapnya tabur Tentu sudah sejak lama istri saya mengetahuinya Dan sejak lama pula istri saya sudah pelan-pelan bisa menjelaskannya kepada anaknya Surya Ya Bu Aku sudah cukup memakluminya Dan kau juga sudah kumaafkan untuk itu Giliranmu sekarang yang harus berani menyatakannya pada anak kita Ya Sudah Pada anak-anak kita Surya Maya Kemari sebentar Yuk Juga terhadap Maya mas Biarlah untuk Maya mencari tanggung jawabku sendiri Bukankah ini juga menyangkut nasib Maya sekaligus mas Bukankah ini juga menangkut saya Sejujurnya dan menangkut saya yang jari-jari Terus juga bukan berita biasa. Duduklah. Kalian berdua sudah sejak lama kami sepakati untuk menjadi suami istri. Artinya kamu berdua sudah kami anggap cukup dewasa. Dan sudah siap pula menerima sesuatu yang paling baik yang bisa saja terjadi pada diri kita. Kau sudah siap, Surya? Siap apaan lagi, Pak? Urusan Surya sama maya kan sudah selesai. Artinya kami sebentar lagi akan memasuki masa rumah tangga dan berbahagia. Kami sudah siap untuk itu. Begitu juga Bapak dengan Ibu, kan? Kau juga sudah siap untuk mati. Jeng. Jangan diperpanjang teka-teki ini. Katakanlah yang sebenarnya, Pak. Kau masih ingat cerita padamu Indra yang termasuk itu? Dan kau masih ingat riwayat kematiannya? Aku telah menyembunyikan sesuatu padamu selama ini. Bukan saja padamu Indra. Tapi juga kakekmu sebelum perang dulu menemui ajarnya secara demikian. Aku juga mungkin akan menemui hal yang sama. Tapi yang jelas adalah kau, nak. Karena kau ketambahan tumor ganas di kepala. Yang aku menyesal. Mengapa justru kau? Mengapa bukan aku? Dan kau itu... Tidak lama lagi, nak. Jangan didramatisir, Pak. Dokter itu bisa saja salah. Ngobati penyakit saja belum becus. Sekarang sudah mau menentukan umur orang. Kapan Bapak sendiri yang pernah bilang ajal itu di tangan Tuhan? Iya kan, Pak? Nah, ini. Baru saja kita bicara tentang seribu pemuda. Tentang bagaimana kita mau memindahkan Gunung Semeru. Eh, tahu-tahu si Bapak bicara soal ajal. Tapi data-data dokter juga mengandung kebenaran, nak. Jadi tidak bisa kau anggap tahyul. Juga mengandung kebenaran. Artinya bukan kebenaran seutuhnya, kan, Bu? Nah, kalau Surya bilang umur itu di tangan Tuhan, apakah itu tahyul? Bapaklah yang sebenarnya sedang bertahyul-tahyul. Sebab baru mendengar keterangan dokter, sudah terus putus asa. Dan silakannya lagi, berusaha meyakinkan Surya, bahwa Surya sebentar lagi sudah akan wafat. Nonsen. Dan tahyul apalagi ini namanya, Bu? Yuk, ini. Surya! Kayak kakeknya. Badung. Iya, Mbak Ari. Lucu, deh. Ada apa, sayang? Anakmu sehat, Mas. Sehat? Dan keren kayak bapaknya. Mas, epilepsi dan kanker, apakah bisa dikenali sejak bayi? Hush, kau ngomong apa, Ar? Melantur aja. Syukur keturunan kita tidak ada yang menghidap penyakit itu manis. Terus terang. Aku takut, Mas. hari, kau belum terlampau jauh di atas Maya dan Surya. Coba bicara pada mereka. Pelan-pelan, tapi... Bicara tentang apa, Pak? Kami orang-orang tua mereka berdua. Sepakat untuk memisahkan mereka satu sama lain. Cuma itulah. Harus pelan-pelan. Oke, deh. Selamat makan. Jauh, Maya. Nanti malam datang, ya. Jam 12 persis. Start dari mana sini? Iya. Oke. Ayo. Jago-jago balap, mereka kelihatannya. Rally. Oh. Oh. Terima kasih, ya. Nge-break, balap. Bentuk-bentuk kesenangan anak muda di Jakarta makin mahal aja, Mas, ya. Senang atau tidak senang? Suka atau tidak suka? Negeri ini sedang menjurus pada pola hidup yang kapitalistis. Semuanya menjadi alat kaum produsen-importir. Juga bentuk-bentuk kesenangannya. Kalian sendiri rupanya lebih menyenangi banana split es krim itu. Ketimbangmu bersum-sum, kan? Aduh. Terus aja, deh. Bercanda. Mas Ari justru menyenangi kalian karena hobi kalian tetap klasik. Di samping sehat dan berarti. Sport itu bahkan luhur, loh. Dibandingkan disko, misalnya. Eh. Ngomong-ngomong apa ada hasrat muka Akademi Fiskultur, Suria? Akademi apaan, tuh? Fisikal kultur artinya Akademi Sport Fisik. Orang bisa jadi sembarang ahli sport di Akademi semacam ini. Atau jadi juara dunia. Akademi semacam ini banyak terdapat di Eropa atau Amerika. Kalau ada minat, Mas Ari bisa atur nanti. Saya, jurusan pun bakalat. Astaga. Aku sampe lupa ada ilmu yang begituan. Makanya. Jangan cuma tau semen sama pasir aja. Jadi, Maya, kita harus lebih giat mengumpulkan data-data sejarah. Setelah menlihatasi kakakannya, ya, Evi. Ini. Mas Ari berhasil. Terus terang. Aku mulai curiga. Curiga? Seharusnya kau gembira ini. 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 Sekarang aku yang tidak mengerti. Mas Ari tiba-tiba begitu baik hati mengurusi sekolah kau luar negeri. Kau tidak merasa aneh kah ini? Loh. Dia kan menawarimu juga. Betul. Tapi kan dia tahu persis bahwa jurusan yang kupilih paling tepat diambil di sini. Sedang jurusanmu memang lebih baik di negeri lain. Ini kan cuma satu siasat halus buat memisahkan kita. Aku coba mengikuti jalan pikiranmu. Tanya dulu satu. Adakah hubungannya siasat ini dengan dugaan dokter tentang penyakitku? Apalagi yang kurang jelas. Justru ini yang tidak jelas. Sebab aku merasa Mas Ari termasuk orang yang tidak percaya tahil dokter itu. Aku rasa, aku kira, aku pikir. Oke. Sekarang kita temui dia dan kita buktikan. Bagaimana mau kau buktikan? Tentu kita tidak akan berlaku bodoh, Eni. Kita pancing dia. Hah? Tentu kita tidak akan berlaku. Kalau mau untung gede dan cepat, bikin rumah-rumah mewah, Maya. Bikin rumah kayak beginian. Untungnya kecil. Karena sasarannya cuma buat rakyat kecil yang kurang mampu. Kediatannya juga banyak yang membutuhkan. Tapi gak apa-apaku. Mas Ari senangnya kayak beginian. Surya. 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 Penyakitnya kamu lagi, Mas. Kok tidak apa-apa, kan? Yuk kita istirahat sebentar. Surya. 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 Suka. Surya. selamat menikmati lewat sudah Alhamdulillah Mas Har apakah ketidak sia-sia usaha Mas Har mencari sekolah yang paling baik untuk surya padahal penyakit itu dan apalagi kata dokter itu Maya, Maya kamu mulai lagi dengan teori dokter itu tapi masa percaya dengan diagnosis dokter itu bukan? dia boleh sebut apa saja epilepsi kek, sesoprenia kek, hernia kek, frambocia kek bagus-bagus namanya tapi apa itu? cuma golongan mereka sendiri yang tahu semua penyakit dianggapnya tabu untuk dibicarakan seharusnya kalau mereka cukup terbuka dan apalagi mereka bekerja untuk kesejahteraan masyarakat tidak mesti dong ada penyakit yang ditutup-tutupi jelaskan sejelas-jelasnya pada setiap pasien ini tidak bahkan tulis resep pun cuma golongan mereka sendiri yang bisa ngerti tapi mas dalam kasus surya bukankah mereka cukup terbuka? sangat terbuka? bahkan sampai umur surya yang tinggal beberapa bulan lagi ini pun mereka berani bilang mas Harp maaf ya apakah mas dulu pernah punya cita-cita jadi dokter? dan gagal? sampai tingkat dua dan aku keluar sesudah ginjalku sebelah dicopot oleh seorang dokter tua hanya karena di ginjal itu ada batunya sebiji dan bukan hal yang mustahil kau akan menemukan dokter yang lebih jago di luar negeri oke aku ke bawah sebentar ya kemarin-kemarin kelihatannya sudah-sudah dapat menerimanya juga Maya tapi siang tadi mereka datang ke proyek dan terjadi hal semacam itu jangan-jangan ini cuma trik baik sekali kau dapat ide memaki dokter-dokter itu bagaimana bu? aku cuma berpikir bagaimana memisahkan mereka agar Maya mendapat waktu kok mereka belum pulang? jangan-jangan mereka terus menemui Mbak Yu-nya di rumahmu Pak kalau gitu Ari mesti diberitahu biar sinkron saya telpon sebentar pak nanti dong eh haus dong eh mimin lu ya mimi jangan mau ya halo halo asal jangan gini dikitara kenapa aja tumpang hei mereka disini kamu minta adek berapa? tiga aja aku minta dua belas idih banyak bener emangnya mau dikasih makan apaan setan kok ini ada-ada saja? udah lama gak kedengaran suaranya tau-tau main perintah-perintah segala oke kapan-kapan aku mampir? ih ngompol ya ih tuh ih eee uh kecew-kecew-kecew-kecew siapa yuk? si Menat biasa nyanyanya-nyanya kesepian itu ajakin Arisan ah uh apa kamu bilang tadi? kalau jadi kawin nanti mau bikin adik buat si perdana dua belas orang hehehe 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 umur kau saja ditaksir tinggal eee berapa? enam bulan emangnya mau bikin sebulan dua? mana mungkin hehehe yuk Ari percaya perhitungan perhitungan dokter itu terus terang sur mula-mula bakyu kaget mendengar berita itu dan sekaligus percaya tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi meh kau masih ingat teman sekolah mbak Ari si Anjar yang keren dan terkena paling sopan itu nah belum lama ini dia meninggal orang yang segagah itu dan tampak sakit dokter yang memeriksanya sore itu cuma bilang dia sakit panas biasa terus dikasih unagat empat biji eh malamnya meninggal jadi mesti kita percaya perhitungan dokter lebih-lebih mas Muhari sejak semula dia bawaannya sinis kalau sama dokter sama dukun juga sudah lah ini anggaplah ini cobaan buat kita aku takut surya sudah lah jangan nangis mahluk tuh sama si perdana ya perhatihan-perhatihan your attention please Garuda Indonesia Airways passengers on flight number GA-852 leaving for Singapore are kindly requested to board the aircraft through gate 5 terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Inilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Pusat kota Romawi jaman Julius Caesar Adek, aku pernah lihat film Nero menarpah di sebuah balkon sambil menangis si kota Roma Yang disuruhnya bakar sendiri, dimana itu? Bukan disini Jadi ini kebesaran yang ditinggalkan orang-orang Romawi itu Tinggal relun Tuhan Begitu juga Nero, kini hanya tinggal nama kan? Tanya Maria Kalas, kek Pacar si tua bangka onasis itu ya Hei, tukang baca majalah gosip rupanya Tempat kita berdiri sekarang ini Adalah tempat Sri Paus memberi khotbah Pada umat katolik Pada setiap pasca Kalau dipikir, kaisar-kaisar jaman dulu sadis ya Mereka sanggup membuat bangunan yang sangat kokoh semacam itu Hanya untuk memenuhi selera mereka Mengadu manusia dengan binatang Kaisar-kaisar jaman sekarang lebih sadis lagi Mereka sanggup membangun gedung seratus tingkat di New York Hanya untuk memenuhi selera mereka mengadu bangsa dengan bangsa Ih, sinisnya manusia yang satu ini Ayo Hmm, dingin ya Eh, tunggu dulu kita bikin foto dulu Nah Oke, siap? Oke Satu, dua, tiga Iya Yuk Terus, lantarkan koinmu Oke, tapi kenapa harus begini? Ya begitu Kalau kau mau permohonanmu dikabulkan Untuk kembali-kemari Kapan-kapan nanti Ah, biar gak dikabulkan Kalau si adik masih lama disini Si Surya bakal nekat dateng lagi Kapan-kapan Udah mulai genit nih orang Emangnya di Jakarta mau dikemana ini? Siapa namanya? Maya Hmm Udah ntar Bismillah Bravo Bravo Persis di tengah Artinya kenapa? Artinya Permohonanmu kebingungan besar terkabul Ayo kita jalan Papa sama kamu udah kelamaan tuh Nunggu di kafe Sekarang Ayo Terima kasih telah menonton! Loh, emasmu mana? Tadi di belakang adek kok Itu dia Dari mana sih? Cepet betul hilangnya Prego, Ponte Samia Grazia Aduh, kok betul-betul lagi jatuh cinta apa? Oke Terima kasih Tuhan besar sekarang duduk Biar gantian hamba yang kasih hadiah Sudah dibawa kemana saja sama si adek Uh, kemana-mana om Ternyata adek sangat menyenangkan Ya, begitulah adekmu Kau tentu sudah mendengar dari ibumu Kalau tante Dan om kurang beruntung Tidak dikaruniai anak Adek adalah anak bibimu di Semarang Yang kami ambil sejak bayi Ibu tidak pernah cerita tentang ini Ibu cuma bilang Om dan tante punya anak adi seorang Dan kami di Jakarta memang belum pernah mengenanya Surya akan segera berangkat ke Turin Ibumu pesan Kami mesti antar kau Sampai kau masuk ke kamarmu di asrama Ibu Dia khawatir kalau Surya bakal kesasar barangkali Surya akan kesepian sendirian disana Om, tante Begitu ada kesempatan Pasti Surya akan kemarin Kata orang Es krim yang paling enak di dunia Adalah di Italia Dan es krim yang paling enak di Itali Ya disini Aku pernah mendengarnya Dan aku akan coba Satu pertanyaan lagi Tuan Kenapa bunga ros ini Ada dua Yang satu untukmu Dan yang satu lagi Terus terang buat Maya Tuhanku sedang rindu pada sang tunangan di Jakarta rupanya ya Om dan tante memang belum mengenanya Tapi Surya harus bilang Dalam beberapa hal Ada yang mengingatkan Surya pada Maya Terima kasih telah menonton! 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 Kalau kau terima surat ini Artinya aku sudah mulai kuliah di Turin Sendirian disini terasa begitu sunyi dan mati Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana kabar, Surya? Baik. Dia sudah mulai kuliah. Dan senang sekali dengan jurusan yang dipilihnya. Dia juga menulis. Akan berusaha menersaikan studinya lebih cepat di luar program. Sekarang musim gugur, katanya. Sebentar lagi... Ya. Sebentar lagi musim dingin, Maya. Dan sebentar lagi waktu yang diberikan padanya akan berakhir. Bapak! Bagaimana bapak bicara begitu? Sedangkan selama ini, Surya sudah bapak terima sebagai anak sendiri. Dia merasa sangat sunyi sendirian, ibu. Apa? Maya harus mermaninya, ibu. Dia tidak boleh sendirian dalam saat-saat seperti ini. Ibu. Dalam saat-saat seperti ini, Alam sekitar dan dinding kamar serta jendela seolah mengubit tada. Mencekik leherku begitu sengitnya. Ini dah tercinta. Jangan biarkan aku sendiri begini. Sunyi dan sesudah itu mati. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati Mas Ari, tolong dong hati-hati sayang Mas Ari, tolong dong Mas Ari, tolong dong dong Mas Ari, tolong dong 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 Mas Ari Mas Ari Mas Ari, tolong dong 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 kalau kamu bangun Mama Mama bi ya Tuhan ya Tuhan ambilkan air dingin cepat Iya Tuhan bi telepon kakis perdana ya Tuhan kapan tadi pagi teleponnya rusak Bibi tungguin sini saya kasih tau kakek ambil dokter iya Ari sebentar ya Manis Papa ambil dokter jangan kemana-mana dulu ya Tuhan kati ya Tuhan kaki Terima kasih. 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 call ke nightclub lagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian pada malam yang berbahagia ini genaplah usia ibu Yudo Ibowo 48 tahun marilah kita berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara pemotongan kue oleh ibu Yudo Ibowo mari mari Maya silahkan ya dekat ibu situ ya ibu daripada danan kita mubazir malam ini bagaimana kalau kita gabung sama Suman Hilton selamat pandangmu selamat ya bu selamat bu selamat ya makasih makasih selamat selamat bu selamat bu selamat menikmati 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 ya Mahdi disini loh mas Broto apa kabar mas anakmu Surya aku tidak sanggup menjelaskannya Mahdi nantilah pada saatnya tapi saat ini dia sedang dalam keadaan keadaan luka yang paling dalam walaupun dia sendiri tidak mau mengakuinya nanti kalau dia libur dan datang ke tempatmu tolong jangan tinggalkan dia senangkan akan saya temani akan saya usahakan membawanya kemana saja kami pergi akan saya awasi mas tapi tolong katakan keadaan apa itu tadi yang mas katakan kau kenal baik dengan keadaan itu suatu celaka yang turun temurun menimpa keluarga kita satu hal lagi tolong kau katakan untuk sementara tidak usah dia berpikir tentang Maya apa mas katakan saja itu sekarang musim Oktober kan ya musim gugur sebentar lagi musim dingin aku akan menyusulnya segera atau dia yang kau kirim pulang pulang sekolahnya salamku untuk istrimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati om tante ayo masuk lihat kayak apa kamar saya disini yuk aneh baru saja surya mau berangkat ke rumah nih koper baru diberesin si adek kepingin lihat kamarmu jadi kami datang kemari sekarang gak pakai banyak wawancara cepat cuci muka terus berangkat sur sudah mulai libur kan sejak kemarin sejak kemarin tante nah om ada pertemuan di Paris jadi kita sekalian pergi ke sana sebelumnya kau bisa hadir untuk memperingati hari sempat pemuda di Roma selamat menikmati 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 Pembacaan Naskah Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Menjunjung rasa persatuan-persatuan Indonesia Aku sengaja gak mau naik plane Lantaran kepengen Tamasia sepanjang pengundungan Alpen ini Eh, yang diajak malah tidur meluluan Aku udah 18 kali naik kereta ini, tau gak? Kamu dari tadi ngelamun dulu sih Ngobrol kek, kecanda kek, biar orang jadi melek Tidur aja deh anak manis Biar om melamun sebentar ya Untung bukan pacar aku Punya pacar beginian, udah lama aku tendang Pus, cerewet Tidur aja deh yang bener Apaan pake khususan? Emangnya kau bebek? Sorry sayang Siapa bilang kau bebek? Kau cantik Kau bukan bebek Angsa pun bukan Kau ke podang surga yang indah sekali Kau kan? 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 selamat menikmati terima kasih persis kamu ya coba lihat sebentar ya Pak bagus ya Bu iya sudah sampai dimana hubunganmu dengan Maya Surya masih mungkin untuk dilupakan Surya terlalu terkesakit sama adek kau pikir kenapa tiba-tiba aku bicara begitu tentang Maya kau sayang sekali pada Maya aku kepengen hidup berdua dengan Maya sampai tua sepanjang umurku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Sesudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton